Intro Hai semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat Travis Scott terus melebarkan brandnya Kolaborasi dengan Nike sudah berjalan Kali ini, dia berkolaborasi dengan rumah desain asal Francis, Dior Kolaborasi yang kemudian disebut Kapsul Kaktus Check for Dior ini Dirilis pada 13 Juni ini, baik online maupun offline Walaupun pada akhirnya ini dirilis sepatu waktu pada musim panas tahun ini Kolaborasi ini sempat menemui hambatan-hambatan Pertama kali kolaborasi ini dipertunjukkan ke publik Adalah dalam koleksi musim panas pria Dior Pada 25 Juni 2021 di Paris, Pancis Kim Jones, telaku direktur kreatif Dior untuk koleksi pria Mengambil inspirasi dari perjalanan Christian Dior ke Amerika Untuk melayakan debutnya sekitar 75 tahun yang lalu Pada saat itu, perhentian pertamanya adalah di Texas Negara bagian itu memberi kenangan yang tak terlupakan akan Grand Canyon Gurun berdebu yang luas Dan semangat Amerika yang dalam kata-katanya sendiri adalah semangat untuk hidup dan kepercayaan diri Kemudian, Kim Jones mengajak Travis Scott yang lahir di Houston, Texas untuk berkolaborasi Pada akhir pertunjukan, baik Travis Scott maupun Kim Jones muncul bersama-sama Kolaborasi ini semakin dalam ketika Travis Scott menjadi model untuk sebuah majalah keterbitan Inggris An Other Artikel dari wawancara dengan Travis Scott dan Kim Jones ini dipublikasikan secara online pada bulan Oktober 2021 Ini termasuk pada terbitan musim gugur-musim dingin 2021 mereka Ketika membicarakan tentang inspirasi dari koleksi ini Kim menyebutkan, merah muda adalah langit di atas Houston Hijau adalah kaktus Coklat adalah tanahnya Travis menambahkan, kami mencoba menghubungkan dunia dan mengambil dari mana saya berasal dan identitas Houston, Texas Dan menyebarkannya ke seluruh koleksi Itu seperti sebuah kolaborasi yang harmonis Kemudian, acara musik tahunan yang diadakan oleh Travis Scott Astroworld Festival Dia jadwalkan pada 5 November 2021 di NRG Park, Houston Dan berhasil menarik 100 ribu pembeli Pada hari penyelenggaraan, acara ini berubah menjadi sebuah insiden 10 orang meninggal, 25 orang dirawat di rumah sakit, dan 300 orang mengalami luka ringan Apa penyebab yang sebenarnya masih belum diketahui Tapi salah satu dugaannya, itu adalah karena kerumunan yang terburu-buru dan pada akhirnya menyebabkan rentretan kecelakaan Satu hari setelahnya, Travis memposting pernyataan Bela Sungkawa atas apa yang terjadi pada konser tersebut Terikit tambahan, akhirnya jumlah orang yang mengklaim atas cedera dari acara tersebut mencapai hampir 5.000 orang Netizen merasa kalau itu adalah kejadian yang mengerikan Sebagai dampak dari insiden tersebut, banyak kontrak kerjasama dengan Travis yang dibatalkan Pada hari Selasa, 28 Desember 2021 Dior memberikan pernyataan eksklusif melalui www.com mengenai status kolaborasi tersebut Begini kira-kira katanya Untuk menghormati semua orang yang terkena dampak dari peristiwa tragis di Astroworld Dior telah memutuskan untuk menunda tanpa batas waktu peluncuran produk dari kolaborasi kaktus jack yang awalnya dimaksudkan untuk dimasukkan dalam koleksi musim panas 2022 Dengan demikian, koleksi tersebut tidak jadi dirilis pada Januari 2022 lalu Akhirnya, pada 30 Juni 2022, Dior memberikan konfirmasi bahwa koleksi tersebut akan dirilis pada 13 Juli 2022 Baik secara online maupun di butik terpilih Sekarang tentang koleksi kaktus jack untuk Dior ini Koleksi ini cukup unik dengan setidaknya 3 desain queue yang dapat mengidentifikasi koleksi ini Pertama, Toilet de Jouy menjadi Toilet de Kaktus Toilet de Jouy adalah gambar pemandangan berulang yang dicetak di atas kain Berbeda dengan motif ikonik Dior yang biasa Koleksi ini menampilkan sentuhan baru dengan cetakan yang menggabarkan pemandangan gurun dan kaktus yang disebut dengan Toilet de Kaktus Dior Oblique menjadi Kaktus Jack Oblique Pola Dior Oblique ini merupakan pola khas Dior yang dianggap sebagai pola monogramnya Dior Pola ini berbentuk tulisan Dior dalam bentuk miring Pola ini disebut dapat dikenali bahkan dari jarak 1,5 meter Dan sudah sering terlihat dipakai oleh Celebrity Koleksi ini membawa tulisan Jack dalam bentuk miring sehingga disebut pola kaktus Jack Oblique Kaktus Jack Dior Signature Signature Dior pun mendapat perlakuan ala kaktus Jack Tulisan Dior dibuat dengan pola huruf yang sama dengan kaktus Jack Termasuk juga strip 3-nya Ini adalah penulisan yang dianggap khas sehingga disebut kaktus Jack Dior Signature Kapsul koleksi ini terdiri atas 201 artikel Mulai dari pakaian siap pakai, aksesoris, hingga sneakers Sneaker dalam koleksi ini terdiri atas 2 model sneaker Dior Yang terinspirasi dari dunia papan muncur Yaitu sneaker low top B713 sebanyak 5 varian Dan sneaker high top B23 sebanyak 2 varian Sneaker yang paling terlihat di hype sneaker adalah B713 Varian Mocha Green Calf Skin dan Technical Mask dengan Black Nubuk Calf Skin Ini adalah sneaker yang terlihat kaktus Jack banget Dengan earth tone tapi juga punya sedikit warna baby blue khas Dior Sneaker ini memiliki nomor dan jumlah yang dijual hanya 4713 pasang Hmm, kedengeran nama sneaker dan total unitnya kayak mirip ya B713 4713 Semua sneaker ini dibuat di Italia Sekilas tentang konstruksi sneaker itu Area jari kaki terbuat dari bahan nubuk berwarna hitam Area yang tidak tertutup nubuk di dekat tali menggunakan bahan kulit berwarna mocha Tidak ada perforasi atau lubang udara di sini Bagian atas ini dilengkapi dengan tali dari bahan nilon berwarna krem Spesifikasinya menyebutkan kalau sepasang tali lagi berwarna kuning juga akan disertakan Di baliknya ada lidah sneaker dengan warna mocha yang dilengkapi dengan logo diamond Dior di atasnya Padding untuk pergelangan kaki menggunakan warna baby blue Begitu juga dengan sole dalamnya Bagian samping sneaker ini terbuat dari beberapa macam bahan Pada bagian atas terbuat dari bahan kulit dengan warna mocha Lubang tali terakhir dihiasi dengan logo diamond Dior seperti yang ada pada lidah sneaker Bagian tengah terbuat dari bahan mesh dengan warna mocha juga Ini adalah bahan yang breathable untuk membantu memberi sirkulasi udara Bagian bawahnya terbuat dari bahan nubuk berwarna hitam Soluarnya sendiri terdiri dari dua warna Krem dan coklat Ini diperkuat dengan jahitan Bagian belakang sneaker ini menggunakan bahan nubuk berwarna hitam Di atasnya ada signature kaktus cek Dior Di sini juga terlihat label berwarna hitam dengan tulisan signature kaktus cek Dior Hanya ini penghubung bahwa sneaker ini adalah koleksi kaktus cek Dior Soal sneaker ini terbuat dari bahan karet dan memiliki pola diamond Dior serta tulisan Dior yang biasa Jadi, koleksi kapsul kaktus cek Dior ini direncanakan untuk dirilis pada Januari ini Tapi ditunda karena insiden Astroworld 2021 lalu Walaupun begitu, akhirnya ini tetap dirilis pada bulan Juli ini secara online dan dibutik pilihan Sneaker yang khas dari koleksi ini adalah B713 varian mocha grain calfskin dan technical mesh Dengan black nubuk calfskin Secara keseluruhan, ini adalah koleksi yang unik Yang mengingat perjalanan kaktus cek Dior ke Texas sekitar 75 tahun yang lalu Dan berkolaborasi dengan merek yang juga dimiliki oleh musisi asal Texas Yaitu kaktus cek Sekian video kali ini Saya Adi, ini adalah vlog Adi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah men Chamam